Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke apa kabaran Ibu semuanya Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillah Dan berselawat kita pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dengan mengucapkan Allahumma'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ahli Sayyidina Muhammad Oke Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Ibu Eli Agustina MPD Kepada Yang kita hormati Kepada pimpinan SMAFA Dan Kepada Semua guru dan kereawan SMA Islamah Sofa Dan yang Ibu banggakan semuanya Anak-anak Ibu Siswa dan siswi SMA Islamah Sofa Dan terkhusus kepada Paslon Paslon 1, 2, dan 3 Oke inilah saatnya Untuk kita mengetahui Apa hasil dari Pemilihan Ketua OSIS Dan Wakil Ketua OSIS Angkatan ke-14 Priode 2000-2021 Oke Ini memang Agak panjang tahapannya Karena Kita dalam masa pandemi ini juga Kita semuanya laksanakan dengan cara daring Dengan cara online Ya mudah-mudahan ini berjalan lancar Dan bagi anak ibu nanti yang terpilih Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS Bisa menjalankan program-program yang telah direncanakan Dan saling bekerja sama Dengan yang satu dan lainnya Oke bisa bekerja sama juga dengan Nanti anggota-anggota per departemennya Oke Bagian ibu nanti yang Tidak terpilih Bisa berkontribusi Bisa saling mendukung Dan bekerja sama Program-program yang telah direncanakan bersama Oke karena semuanya Anak ibu Bypass 1, 2, dan 3 Nantinya itu Masuk juga ke dalam Kepengurusan inti OSIS Oke Baik anak ibu semuanya Nah inilah yang kita tunggu-tunggu Yaitu hasil dari Pemilihan raya Ketua OSIS Dan Wakil Ketua OSIS Periode 2020-2021 Oke Selamat buat anak ibu Nomor urut 2 Yaitu Farid Helmi Dan Naila Sari Putih Eh terbalik ya Naya Maaf Putih Naila Sari Yang memperoleh Suara yaitu 150 suara Kemudian urutan yang kedua Ada M Adib Dan Reva Itu 123 suara Kemudian Nomor urut 3 Mendapatkan Suara 99 suara Oke Baik anak ibu Seharusnya ini kepala sekolah yang Menyampaikan Ya karena Kepala sekolah ada berhalangan Jadi ibu Diminta tolong Untuk Menyampaikan ini Oke baik anak ibu Selamat buat Anak ibu Farid Helmi Dan Putih Naila Sari Yang akan Melanjutkan Estafet Dari Kepengurusan OSIS Satu tahun Kedepannya Oke bagi anak ibu Pasangan Nomor 1 Dan nomor 3 Tetap semangat Ya nak Mari kita dukung Sama-sama Untuk program Anak-anak ibu Semuanya Terutama untuk Paslon yang terpilih Oke Gitu aja mungkin Dari ibu Kami semuanya Bangga dengan kalian Selamat Bertugas Oke dari ibu Itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Rizka Aulia Bakri Ketua OSIS SMA Islam Asofa Angkatan ke-13 Periode 2019-2020 Dengan ini Mengucapkan Selamat Atas terpilihnya Farid Helmi Sebagai Ketua OSIS SMA Islam Asofa Angkatan ke-14 Periode 2020-2021 Dengan terpilihnya Farid Helmi Sebagai Penerus Generasi OSIS Berikutnya Dapat menjalankan tugas Dengan baik Dan amanah Dan juga Dengan mandat Yang diberikan Kepada Farid Semoga dapat Mengharumkan Nama besar SMA Islam Asofa Di kota Pekanbaru Serta dapat Membimbing Rekan-rekan yang lain Dan juga Dapat menjadi Teladan bagi Siswa-siswi SMA Islam Asofa Pekanbaru Pesan saya Kepada Farid Teruslah Berkarya Bangun Kreativitas Dan jaga Solidaritas Osis SMA Islam Asofa Pekanbaru Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Wa Alali Wasawabihi Ajma'i Amma Ba'adu Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Islam Asofa Beserta jajarannya Ibu Pembina Dan Bapak Pembina Asis Angkatan 14 Ibu Guru Panitia Dan Bapak Ibu Guru Beserta karyawan SMA Islam Asofa Dan yang tak lupa pula Teman-teman Abang-abang Kakak-kakak Dan adik-adik Yang saya banggakan Puji syukur Kadirat Allah Subhanahu Yang mana Telah memberikan Kita kesehatan Nikmat Rezeki Sehingga Kita dapat Bertahan Di pandemi Covid Ini Salawat Beringin Salam Tak lupa pula Kita panjatkan Kejunjungan Kita Nabi Muhammad Salaulullah Wala'i Wasalam Dengan Mengucapkan Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Sayyidina Muhammad Saya Atas nama Ketua Osis Baru Sangat berterima kasih Kepada seluruh Warga SMA Islam Asofa Yang mana Telah memberikan Saya Kepercayaan Penuh Terhadap Osis Saya mengharapkan Kontribusi Dan kerja sama Rekan-rekan semua Untuk memajukan SMA Islam Asofa Dan saya Meminta Bantuan Berpadu Dukungan Dan saran Selama saya Menjabat Satu tahun Kedepan Karena ada Slogan Yang berkata Seperti ini Bersama Kita bisa Mungkin Itu saja Pesan dari saya Sekali lagi Saya berterima kasih Kepada seluruh Warga SMA Islam Asofa Yang telah Mempercayai saya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!